Halo teman-teman, kembali bersama saya, disini saya akan mereview Core FF3550 yang dimana ini sangat jadul sekali sih kalau kalian pikirkan ya, sangat jadul sekali yang dimana 3470, 3550, 3570, banyak orang yang mencarinya untuk ya pribadi, PC pribadi, warnet maupun yang kantor-kantor lainnya lah karena harganya terjangkau dan juga masih powerful untuk sekarang ini dan juga banyak dicari sih, 3470, 3550, maupun 3570 karena sangat murah dan juga rekomend sih, maupun game dan juga editing render dan disini saya sudah ada 3550, yang dimana ini sudah saya pasang ya sebenarnya ya disini, karena saya malas membukanya, jadinya gak masalah disini saya duetin dengan ASUS H61 kenapa saya memilih yang 3550? karena yang 3470 saya ingin membelinya kosong jadinya saya mereview aja yang 3550 karena hanya terpaut sedikit sih 3550 dengan 3470, dia itu lebih bagus 3550 hanya terpaut 1 GHZ dan saya akan kasih perbedaannya di bagian samping sini yang dimana yang 3470, dia itu memiliki kecepatan 3,6 GHZ kalau 3550, 3,7 GHZ lalu 3570, dia itu 3,8 GHZ hanya terpaut 1 GHZ jadinya, kalau menurutku sih yang review 3550 kurang lebih sama lah dengan 3470, hanya terpaut 1 GHZ jadinya yang gak masalah masih terbilang syarat cash point karena banyak kan kone FF 3470, 3550, maupun 3570 disandingkan dengan GTX 750 Ti jadi apakah ini bagus atau tidak tanpa VGA 750 Ti kalau dari segi harga itu terpaut sedikit ya yang dimana, kalau i5 yang 3470, dia itu sekitar harganya 515-530 kalau yang ini 3550, 540-570 kalau yang 3570, atu 600 ribu kalau yang itu hanya terpaut 1 GHZ dan disini saya akan mereviewnya apa bagus atau tidak untuk bermain game yang simple lah, dan juga untuk ketik-ketik ini juga lumayan sih kalian gak usah beli yang terlalu mahal ya karena harga prosesor sekarang itu pada naik semua jadinya, saran saya itu membeli ini dulu kalau misalnya sudah normal, saya akan beli yang atasnya atau Ryzen, Core FF yang game 10, maupun seperti itulah dan gak usah lama-lama, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kalian bawah tuh ya tinggal di klik seperti itu dan juga saya akan menyawet, di bagian deskripsi itu ada link syawet ya dan apabila sudah terkumpul banyak nanti saya akan buat praktek PC dan juga saya giveaway ke kalian seperti itu, dan kita lanjut saja ke reviewnya yoo lalu yang pertama, saya ingin mengetes untuk game value running dimana saya disettingan Full HD dan juga Low minimalnya mendapatkan 41 fps dan juga maksimalnya 100 fps dan juga rata-ratanya 69 fps jika dilihat, dia itu masih di atas 60 fps untuk rata-ratanya jadi masih recommended bermain Valorant meskipun disettingan Low dan juga Medium, dia itu mendapatkan minimalnya 27 fps maksimalnya 73 fps dan juga rata-ratanya 45 fps kalau menurut gue ini masih kurang nyaman ya yang dimana rata-ratanya 45 fps dan juga ada yang drop di bawah 30 jadi kurang nyaman dan lalu disettingan High, dia itu mendapatkan minimalnya 26 fps maksimalnya 61 fps dan juga rata-ratanya 38 fps dilihat dari segi rata-ratanya, dia itu masih di atas 30 fps tapi ya kurang nyaman sih kalau 30 fps lebih nyaman jika bermain di 60 fps atau di atasnya lah jadi kalau saran saya lebih baik disettingan Full HD dan juga Low supaya lebih lancar untuk bermain gamenya meskipun gak ada perbedaan jauh sih disettingan Low, Medium dan juga High-nya seperti itu dan selanjutnya di Point Blank dan disini saya disettingan 12 fps 80x720 atau settingan HD dan juga settingannya Low dia itu lancar sekali sih, gak ada kendala sama sekali yang dimana saya cuma mencoba disettingan itu aja sehingga settingan High maupun Medium akan tetapi di 720p dia itu masih lancar lah dan juga masih enak dilihat kalau menurut gue ya karena memang sudah terbiasa 720p sih kalau Point Blank dan gak besar-besar banget untuk layarnya seperti itu dan juga kesimpulannya ini tuh sangat rekomen jika lo kalian suka bermain Valorant maupun Point Blank yang game-game ringan lah meskipun disettingan loh tapi gak masalah yang penting masih di atas 60 fps dan ini juga cocok sebagai PC warnet, PC kantor dan juga PC pribadi jika lo kalian ingin irit dan juga tentunya hemat dayak karena tidak memakai VGA tambahan hanya menggunakan IGP dari Core i5-3550 silahkan beli aja jika lo kalian berminat link ada di bawah tinggal beli aja Core i5-3550 dengan harga di bawah Rp 550.000 kadang naik, kadang turun seperti itu sekian dari saya terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan dengan video lain yang menarik video-video paper PC seperti prosesor, hard disk, SSD dan juga yang lainnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya